Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, disilahkan. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ulama'ana al-kiram wa masyaihan al-afadil. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara. Ketua, yang saya hormati Ketua DPD RI, para Wakil Ketua MPR RI, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang lain. Para Pengurus Dewan Syuruh di PP-PKB, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Haji Mohamim Iskandar, beserta Segena Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, para Ketua Umum atau Ketua Umum Partai Politik atau yang mewakili, para Pimpinan PKB Provinsi, Pimpinan PKB cabang-cabang seluruh Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini atas limpahan rahmat dan karunianya, kita dapat hadir pada Muqtamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Muqtamar Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2024. PKB sesuai dengan namanya Partai Kebangkitan Bangsa, adalah partai yang visinya adalah visi kebangsaan. Dan selama ini PKB sudah membuktikan dalam berbagai hal kiprahnya terhadap bangsa dan negara. Terhadirin sekalian, PKB memang didirikan oleh para ulama. Karena itu, PKB dikatakan sebagai harakah sia-sia kiaiyah. Gerakan politik kiai. Bukan kiai politik. Tapi, politik kiai. Apa bedanya? Kalau kiai politik, kiai ikut politik. Kemana saja dia, manut saja. Tapi, kalau politik kiai, politik ikut kiai. Jadi, PKB itu politiknya ikut kiai, ikut nasihat kiai, ikut petunjuk kiai. Makanya dinamakan gerakan politik kiai. Harakah sia-sia kiaiyah. Tapi, gerakan politik kiai itu bukan untuk kepentingan kiai, Tapi, untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara. Saya ingat 26 tahun yang lalu. PKB memang didirikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi kaum Nahdiin. Karena pada waktu itu, orang NU ingin punya partai yang membawa aspirasi mereka. Karena itu, PKB disebutkan sebagai matiyatun nahdiin. Kendaraan politiknya orang NU. Tapi, kenyataannya yang mendukung PKB bukan hanya orang NU, Tapi seluruh kelompok. Kenapa begitu? Karena politik PKB adalah politik rahmatan lil'alabi. Politik untuk semua golongan. Tadi juga Pak Muhamin bilang begitu ya. Bukan rahmatan lil'nahdiin, tapi rahmatan lil'alabi. Makanya yang mendukung PKB itu bukan hanya orang NU. Betul? Betul. Jadi saya betul ngomongnya begitu. Gerakan politik PKB itu gerakan politik perbaikan. Harakah sia-sia islahiyah. Perbaikan. Perbaikan. Artinya perbaikan untuk semua pihak. Bukan harakah sia-sia mul'qiyah. Bukan gerakan politik kekuasaan. Bukan. Jadi beda. Umumnya politik kan struggle for power. Tapi PKB struggle for islah. Perbaikan. Kenapa? Karena urusan kekuasaan. Urusan Tuhan. Urusan Allah SWT. Atau bahasa kiyahnya disebut khatwa rabbaniyah. Langkah Tuhan. Kulillahuma malikal mul'ki tu'til mul'ka mantasha wa tanzi'ul mul'ka mim mantasha. Engkau yang memberi kekuasaan kepada engkau yang engkau kendhadaki. Dan engkau mengambil kekuasaan dari yang engkau kehendaki. Jadi kekuasaan adalah khatwa rabbaniyah. Khatwa islahiyah. Khatwa islahiyah itu khatwa nabawiyah. Gerakan para nabi. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah SWT. In uridu illal islah. Saya tidak menghendaki kecuali untuk perbaikan islah. Dan berarti harakah islahiyah adalah gerakan ulama. Karena ulama pembaris nabi. Karena PKB adalah gerakan politik. Kiyai. Maka langkahnya, khatwanya adalah khatwa islahiyah. Yaitu untuk melakukan perbaikan. Tapi tidak berarti PKB tidak mau kekuasaan. Bukan. Bahkan PKB terus ikut dalam kekuasaan. Sepanjang masa. Tapi bukan tujuan. Bukan tujuan gerakannya. Kalau kekuasaan itu akan membawa kepada perbaikan. Maka PKB harus ikut dalam kekuasaan. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Jadi jangan dikira PKB itu tidak ikut ya. Om Haimin. Ikut. Ikut terus. Islahiyah yang dilakukan PKB. Bukan semata-mata untuk warba PKB. Tapi islahiyah yang dilakukan oleh PKB. Harus untuk seluruh rakyat Indonesia. Namanya islahiyah lima selahatil jemik. Islahiyah untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Nah ini namanya langkah-langkah. Khitahnya PKB. Kalau saja. Ini Pak Muhaimin. PKB ini terus. Di dalam khitah ini. Sebagai harakah sia-sia kiyahiyah. Sebagai politik rahmatan lil'alamin. Dan sebagai politik gerakan perbaikan. Yang memang sekarang ini. Sudah mendapat kepercayaan. Dari masyarakat. Buktinya. Saya lihat. 2024 yang lalu. Di dalam pemilu. PKB. Mendapat suara 10 persen. Betul. Artinya sudah mendapat. Tapi saya pikir. Barangkali 10 persen itu belum maksimal ya. Belum kan? Belum mentok kan? Artinya masih bisa naik lagi. Betul kan? Betul. 1.999 PKB pertama kali pemilu dapat 13 persen. Jadi kalau begitu yang akan datang PKB insya Allah bisa juga dapat 13 persen. Bahkan mungkin lebih. Bisa lebih. Betul bisa. Yakin bisa. Bisa yakin. Kalau yakin insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau yakin insya Allah bisa. Oleh karena itu pula. Tanggung jawab PKB terhadap pembangunan bangsa begitu besar. Karena namanya kebangkitan bangsa. Oleh karena itu PKB harus menjadi partai yang sulit dan kokoh. Katanya sulit. Bukan partai yang sulit. Bukan. Solid. Bukan partai yang sulit. Insya Allah. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Dan yang diridhoi oleh Allah SWT. Jangan maju dan sejahtera saja. Tapi dimurkai oleh Allah. Mau apa tidak? Tidak. Jadi maju sejahtera diridhoi oleh Allah SWT. Karena kita kan selalu mencari rida Allah. Wa rida ka matlubi. Jadi kalau tidak ada rida Allah. Jadi jangan lupa Pak Mahaimin. Maju sejahtera diridhoi oleh Allah SWT. Bersama-sama dengan segenap elemen bangsa yang lain. Saya juga berharap agar para anggota yang terpilih yang duduk di parlemen baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Harus bersungguh-sungguh bekerja membawa kemaslahatan umat. Di masalahatil jemiat. Dan bangsa dengan tetap memelihara integritas menjauhi perbuatan-perbuatan koruptif dan tercelah. Hadirin yang saya hormati, kita akan melaksanakan pilkada serentak bulan November yang akan datang. Masyarakat sangat berharap peran partai politik ke depan. Akan lebih baik tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memikirkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, pilihlah pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dan berintegritas. Bukan hanya demi kemenangan, kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya. Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita, sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang. Tadi saya katakan PKB itu politik perbaikan dan politik perbaikan itu tidak pernah berhenti. Perbaikan itu adalah sustainable, istimraria terus. Karena itu kaedah yang biasa kita pakai adalah Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, dan tidak pernah berhenti. Jadi perbaikan itu tidak pernah berhenti. Sebab hari ini lebih baik, besok tidak. Harus ada yang lebih baik. Lusa. Saya harap seluruh warga dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana yang kondusif dan aman, Terutama saat pelaksanaan Pilkada November yang akan datang. Sekali lagi, selamat atas penyelenggarakan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar, tertib, aman, Serta menghasilkan keputusan yang baik bagi partai dan seluruh simpatisan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa ke-6 tahun 2024, Dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan inayahnya Dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadana Allah wa iyakum ajma'in Ila aqwamittariq Wallahul muwafiq ila aqwamittariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mohon kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Untuk tetap berada di atas panggung Selanjutnya, kami mohon kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Untuk naik ke atas panggung Mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Pada saat penekanan layar sentuh Baik hadirin dan para tamu undangan kita akan saksikan Proses penekanan layar sentuh Dan kita akan pandu dalam hitungan mundur 3, 2, 1 Ya kita berikan temut tangan yang meriah sekali lagi Sebagai tanda bahwa Menteri Koordinator Bidang Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2024 Telah beresmi dikumpulkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!